Oke Om, namanya siapa nih Om? Saya Haltono. Dari mana Om? Dari Jelambar. Jelambar nih? Jelambar. Ini baru ngambil mobil apa gimana nih Om? Ini baru berisi. Iya? Iya. Nah ini kenapa sih Om pengen upgrade pakai cover engine yang dibawah itu? Kemarin lihat di Youtube tuh, katanya disini ada, kan masih bolong gitu, katanya bisa anti lumpur masuk. Langsung pasang ya? Iya langsung pasang. Ternyata cepat bagus. Nabi. Ya mantap, makasih. Proyek selanjutnya apa kira-kira nih buat ngubil nih? Nanti aku tanya seudah lah, mungkin dia di bawah samping pintu. Siap injekan kaki itu ya? Iya, ya injekan kaki. Om terima kasih banyak Om ya. Iya. Di samping ya ke teman-teman yang menonton nih. Makasih. Oke, terima kasih Om. Cukup dulu. Iya, makasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Muhammad Bobby atau Bobby Speck Raritem. Nah, kali ini saya kelihatan customer lagi-lagi membawa HR-V fast lift ya, yang tipe E special edition. Di sini kita meng-upgrade seperti biasa lagi, yaitu kita meng-upgrade bagian mesinnya, yaitu kita meng-cover mesin utamanya. Kebetulan ini udah beresom pengerjaannya. Tadi saya telat datang ke toko. Jadi ya, hasilnya aja yang saya liatin. Ini mobilnya masih baru banget. Ini masih pakai plat bantuan ya. Ini bukan plat aslinya, masih pakai plat bantuan. Ya, masih baru banget. Ini kebetulan owner-nya lagi ke toilet. Jadi ya, saya sempetin untuk nge-video sebentar. Hasil jadinya ya, hasil jadinya. Langsung aja kita cek ke bawah, ayo. Nah, jadi yang... Kalau om yang baru nonton vlog saya ini, bisa nonton vlog saya sebelumnya tentang HR-V. Yang pasang cover engine, itu ada prosesnya. Tapi kalau ini kita mau liatin hasilnya aja. Nih, langsung aja kita lihat ke bawah ya. Nah, ini dia om. Inilah dia yang cover engine yang saya bilang itu. Di sini, kalau om perhatikan di mobil HR-V yang keluaran terbaru pun, ini belum ada ya, yang tipe S ataupun yang tipe E ataupun yang tipe special edition kayak gini. Jadi dia ini belum ada cover engine seperti ini om. Dia tuh bener-bener kosong atau bolong ya, di bagian mesin utamanya ini. Jadi kotoran ataupun hama, itu gampang banget masuk om. Tapi yang paling bahaya sih kalau menurut saya hama seperti tikus ya. Karena kalau tikus itu, kalau menggigit kabel kan kita nggak tahu di mana yang dia gigit. Jadi, mobil bisa error tiba-tiba. Itu udah banyak banget customer saya yang memakai HR-V dari generasi pertama yaitu 2015. Yang mengupgrade pakai cover engine ini, salah satu kasusnya seperti itu om. Jadi kabel-kabel pada digigitin sama tikus-tikus ya. Ya, begitulah. Makanya jadi selain bisa menghalang hama masuk, bebatuan, becek-becek pun jadi bisa kehalang juga. Dan mesin utama ini, yang mesin utama ini dia akan lebih bersih daripada sebelumnya yang bener-bener bawahnya itu kosong melompong gitu ya. Jadi gitu. Dan ini, oh iya, saya jelasin lagi sekali lagi deh ke bawah. Dan ini dia pemasangannya plug and play om. Ini tidak ada kita merusak bagian apapun. Ini bener-bener plug and play dan ini brandnya original Honda. Brand new. Jadi baru, made in Thailand, pabrikan Thailand ini. Ya, jadi bagi om yang mau lihat produknya, bisa langsung follow Instagram saya. Instagram saya di addbobyspectraritemnya. Itu nanti barang-barang baru selalu upload di sana. Oke, nanti kalau sempat, saya akan mawawancara customer saya. Sebelum omnya meninggalkan toko saya. Nanti akan saya masukin paru wawancaranya di bagian depan. Oke om, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe. Ada tulisan subscribe di bawah video saya. Om klik itu, warna merah. Biar next time om nggak ketinggalan video-video update-an seperti ini lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.